Intro Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dihadiri oleh seluruh perwira yang ada di Danlanal Panjung Balai Karimun serta para tim penguji Glagaspur Pangkalan sebanyak 6 perwira dari Armada 1 Para anggota yang mengikuti kegiatan tersebut sangat antusias dan bersemangat dimana penyelenggaraan uji Glagaspur Pangkalan tingkat P1 dan P2 merupakan salah satu fungsi komando yang harus dilaksanakan untuk menentukan tingkat kesiapan Pangkalan TNI Angkatan Laut Saat membuka uji terampil Glagaspur Tingkat 1, P1 dan P2 di Gedung Yosudarsop Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun Komandan Kolatku Armada 1, Kolonel Laut Fauzi SEMM memaparkan bahwa salah satu fungsi komando adalah seberapa persiapan yang akan dilakukan seberapa siap untuk melaksanakan latihan oleh karena itu memerlukan keterampilan yang dititik beratkan pada persiapan-persiapannya fungsinya komando yaitu mengetahui pangkalan itu seberapa siap pangkalan seberapa selingnya pangkalan itu melakukan latihan oleh karena itu kita akan melaksanakan keterampil yang dititik beratkan pada kesiapan peralatan dan pokok yang tujuannya adalah bagaimana dia mampu menggunakan peralatan menggunakan kesejahteraan di bagian yang masing-masing sehingga dia akan dapat dan menggunakan siap yang ini tetapis tujuannya untuk membantu mempengaruhi tugas pokok melalui upaya pengukuran tingkat kesiap siagaan dan profesi tentunya akan dapat menentukan tindakan korektif yang diperlukan untuk mempertahankan serta meningkatkan tingkat kesiapan operasional satuan khususnya pangkalan sehingga dalam mencapai tugas yang diembannya sangat diperlukan evaluasi secara bertingkat dan berkelanjutan dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Maulana melaporkan untuk DEMEN TV